Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mendorong program pemanfaatan kawasan hutan dengan tujuan khusus KHDT di Temanggung, Jawa Tengah untuk dimanfaatkan sektor pariwisata, pertanian, serta peternakan dalam rangka mendongkrak kesejahteraan mitra, deradikalisasi, dan masyarakat sekitar. Hal ini dikatakan Kepala BNPT Riko Amelza Dahnil usai meninjau lokasi KHDTK Sabtu 6 Mei. Saat ini luas lahan untuk program pemanfaatan kawasan hutan dengan tujuan khusus mencapai 10 hektare. Riko berharap faktor pendorong gerakan radikal terorisme dapat ditekan, sebab melalui program ini masyarakat umum dapat terlibat dalam proses reintegrasi eksnara pidana terorisme. Ini adalah salah satu bentuk rasa kasih sayang kita, terutama kepada kawan-kawan kita yang pernah tersesat, yang mengikuti ideologi yang masih menggunakan cara-cara kekerasan. Ideologi yang tidak bisa menerima perbedaan. Ideologi yang memaksakan kehendak. Sayang paling benar dan kalian pasti salah. Salah satu pemicu radikalisme adalah faktor kesejahteraan, ekonomi, dan pendidikan yang rendah. Maka pada tahun 2022, BNPT telah menjadikan Kabupaten Temanggung sebagai kawasan terpadu Nusantara untuk penanggulangan tindak terorisme dengan mengedepankan ekonomi, edukasi, dan pariwisata. Bahkan di dalam kawasan ini, terdapat balai latihan kerja bagi eksnapiter. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan.